Hai Oke semuanya berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alvan AM pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyimpan password di Google Chrome secara otomatis ya Nah seperti yang kalian ketahui kalau kita login ya dan akun itu sudah tersimpan di Google Chrome biasanya akan seperti ini ya jadi akan muncul pilihan ketika memang di akun Google kalian sudah tersimpan beberapa akun ya kalian tinggal klik saja seperti ini maka akan langsung terisi otomatis ya bisa kita langsung login ya Nah bagaimana cara supaya seperti ini ataupun nantinya pada saat login itu langsung terisi ya kata Sandi ataupun username nya kalian bisa lakukan pengaturan di Google Chrome kalian seperti ini ya pertama disini kita ketuk saja di bagian titik tiga di bagian kanan atas nah selanjutnya kita pilih saja disini ya ini Scroll ke bawah dan pilih setelan ya Hai dan kemudian jika sudah sampai di laman ini kita pilih yang opsi Sandi ya Nah disini di bagian Sandi ini kalian akan melihat ada simpan Sandi login otomatis nah disini kita aktifkan ya klik saja dari pada tombolnya sampai berwarna biru pertanda itu menyatakan bahwa fitur ini sudah aktif ya nantinya ketika kalian mengisikan username dan juga kata Sandi nya akan langsung muncul ya pilihan untuk menyimpan info login ya atau simpan Sandi ya jadi nantinya ketika sudah tersimpan akan muncul di bagian bawah sini ya ini adalah akun-akun atau situs yang sudah tersimpan ya info login nya jadi akan langsung otomatis ketika kita masuk ke situs tersebut akan langsung login ke akun kita Oke jadi sangat mudah sekali untuk mengaktifkannya ya supaya di Google Chrome kita ketika mengisikan password itu tersimpan otomatis Oke sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini Hai